Intro Permasalahan siswa SMA Negeri 17 Kota Bekasi dalam mengikuti praktikum kimia kelas 12 IPA Kali ini praktikum yang mereka laksanakan adalah reaksi elektrolisis dan mereka tidak tepat waktu pada saat masuk lab dan alat yang tidak tepat dalam persiapannya Akibatnya tidak maksimal melaksanakan praktikum reaksi elektrolisis Sebenarnya mereka harus mempersiapkan sendiri alat-alat yang dirangkai yaitu dari rumah berupa apa saja yaitu alat merangkai dari rumah merupakan baterai yang dirangkai secara paralel sebanyak 5 buah dan membuat satu pasang grafit atau elektroda grafit yang diikat dengan sebuah kabel di mana masing-masing kabel adalah sepanjang 60 cm ujung-ujungnya dikupas sehingga bisa digunakan dengan baik namun apa yang terjadi para siswa tidak mengikuti instruksi sesuai dengan LKS yang ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Endang Kat Miwati dari SMA 17 Kota Bekasi Guru Kimia kelas 11 dan kelas 12 IPA Pada kali ini saya ingin melaporkan kegiatan dengan tema permasalahan siswa dalam menghadapi eksperimen yaitu mengenai kurang persiapannya para siswa yang juga kurang memahami adanya LKS secara mandiri Pada kali ini akan saya laporkan atau make a report bulan Oktober di mana tema kali ini akan kami fokuskan kepada alat dan bahan di mana siswa tersebut sudah diterangkan berkali-kali namun cara memahami LKS yang sudah dibaca berulang namun kurang mengerti sehingga di dalam permasalahan ini saya sebagai guru yaitu guru kimia kelas 12 IPA memberikan satu persiapan dalam bentuk keterangan-keterangan singkat dalam bentuk gambar misalnya dalam kali ini kita akan eksperimen dengan judul reaksi elektrolisis namun karena sekolah laboratoriumnya belum memiliki alat yang akan digunakan maka para siswa merangkai sendiri sumber arus yaitu merangkai sebuah baterai yang satunya adalah 1,5 volt sebanyak 5 biji dirangkai secara paralel yaitu 1,5 x 5 dengan diikat dengan dikasih selotip seperti yang kita harapkan yaitu kuat dan tidak kendor kemudian para siswa akan kita beri contoh seperti apa contoh merangkai baterai tersebut misalnya seperti ini contohnya oke rangkaian baterai nah untuk alat yang lain bahwa para siswa itu harus mencari apa yang disebut dengan elektrodagrafid atau karbon murni dengan membuka sebuah baterai besar dimana di tengah-tengahnya itu terdapat elektrodagrafid atau elektrodagrafid contohnya seperti ini nah ini adalah hasil dari anak-anak sendiri yaitu mencari elektrodagrafid elektrodagrafid yang berasal dari baterai besar yang dibuka jadi akan diambil seperti ini sepasang dan diikat dengan kabel dimana kabelnya tersebut itu sepanjang 60 cm sebanyak 2 yang digunakan untuk mengikat elektroda tersebut satu kabel 60 cm lalu ujungnya itu dikupas ujung yang lain juga dikupas kenapa dikupas karena digunakan untuk mengikat elektroda karbon seperti ini dan satu lagi ujung yang lain akan dihubungkan dengan baterai yang sudah dirangkai sehingga nanti karbon itu dicelupkan ke dalam pipa U atau sel konduktivitas seperti ini nah permasalahnya adalah para siswa sudah berkali-kali diarahkan namun selalu ada saja kelompok-kelompok yang tidak mentah api itu dan setelah saya tanya mungkin tidak mengerti setelah membaca LKS atau tidak mengerti apa yang sudah saya jelaskan solusinya adalah saya membawa contoh rangkaian baterai ke kelas kemudian membawa contoh karbon-karbon yang sudah ada di lab yang waktu itu diperoleh dari baterai tersebut oleh siswa yang lain saya bawa ke kelas saya ikan saya berikan contohnya secara langsung dan dilihat oleh para siswa apa yang terjadi tetap saja siswa-siswa yang mungkin kurang memperhatikan pada saat praktikum sudah hari haknya namun mereka tetap tidak mengerjakan seperti apa yang sudah diinstruksikan sehingga pada saat praktikum waktu digunakan dengan membuang-buang waktu yang cukup lumayan hanya untuk merangkai karbon dengan diikat dengan diikat menggunakan kabel tersebut jadi kesimpulannya jika kita ingin siswa tersebut paham dengan betul alat-alat yang akan digunakan yang dirangkai sendiri maka solusinya satu kita harus berulang-ulang membacakan dengan menggambar baik di papan tulis maupun dengan membuatkan video bagaimana bagaimana untuk membuat alat tersebut yang kedua adalah dengan pra-eksperimen sebelum eksperimen maka kita pura-pura eksperimen dengan memasukkan elektrode tersebut ke dalam pipa U kemudian kita masukkan atau kita hubungkan dengan baterai sehingga para siswa bisa membayangkan secara langsung jadi kesimpulannya tidak semua siswa itu diterangkan dengan cepat kemudian membaca LKS itu langsung mengerti oleh karena itu sebagai guru kimia mari kita lebih sabar lebih mencari bagaimana metode untuk menerapkan eksperimen secara mandiri alat-alat yang digunakan itu adalah dirangkai dengan mereka sendiri itu dengan tepat kita menerangkannya dan mudah dimengerti demikian laporan untuk permasalahan siswa pada bulan Oktober untuk kelas 12 IPA dengan reaksi elektrolisis dari SMA Negeri 17 Kota Bekasi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih